VBTS berada di puncak tanggal lagu Itun Stop Song 70 Negara dengan single solo barunya, Rainy Days. Menurut agensinya, pencapaian tersebut diraih hanya sehari setelah dirilis, Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Rainy Days merupakan salah satu dari enam lagu di album solo debut VBTS yang akan datang, Lie Over. Rainy Days menduduki peringkat nomor satu di Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, Perancis, dan puluhan negara lain pukul 9 pagi, menurut Big Hit Music. Sementara Love Me Again, lagu prarilis lainnya untuk album solo pertama V, menduduki puncak tanggal lagu Itun's di 35 negara, termasuk Austria, Bulgaria, dan Rumania, katanya. Oricon secara resmi mengumumkan bahwa Rainy Days dan Love Me Again telah debut di nomor satu dan nomor dua di chart single digital harian terbaru. Rainy Days adalah lagu pop R&B alternatif dengan perpaduan suara perkusi vintage dan suara drum modern. Lagu nostalgia yang penuh dengan nuansa seolah sedang mendengarkan album jazz lawas di kalah hujan. Love Me Again berbicara tentang patah hati karena cinta. Selain pernyataan gayanya yang sensasional, V juga menambahkan estetika retro dalam video musiknya. Video musik Love Me Again sudah ditonton 19 juta kali saat ini dan trending nomor satu di YouTube untuk kategori musik. Album debut solo V BTS, Layover akan dirilis pada Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. V menjadi anggota BTS yang terakhir merilis karya solo. V berkolaborasi dengan Min Hee Jin, produser umum ADOR, di album solo ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!